Pada negara Timor Leste yang mempesona, terdapat sebuah bangunan yang menggoda dan memikat hati setiap mata memandang. Ini bukanlah bangunan biasa, melainkan rukum mewah yang menjadi kebanggaan Bapak Kenny. Memiliki ukuran tanah sebesar 8x38 meter persegi dan terdiri dari 4 lantai. Dengan desain yang membutuhkan keambungan modern dan estetika kontemporer, bangunan 4 lantai ini menjadi landasan bagi jaya hidup mewah. Setiap sudutnya memancatkan kemegahan dan kemewahan. Dari luarnya saja, bangunan ini menghadirkan elegensi yang memikat. Garis-garis bersih dan struktur yang kokoh mencutahkan kesan memikat hati. Jendela-jendela besar membiarkan cahaya matahari memungkiri ruangan. Membunyikan sentuhan hangat pada atmosfer yang luar. Namun, keindahan sesungguhnya terletak di dalamnya. Pada lantai pertama adalah area coffee and bakery. Lantai ini merupakan lantai yang menjadi pusat makanan dan juga minuman. Begitu masuk, disambut oleh aroma kopi yang menggoda dan aroma manis dari roti. Pada sepanjang ruangan terhampar meja-meja elegan dan kursi-kursi yang nyaman. Tempat para pengunjung dapat menikmati sekantar kopi dan sempurna sambal minyata roti yang lezat. Suara percakapan yang riang mengisi udara. Menciptakan atmosfer yang ramai dan peningkahan nyata. Tak hanya itu, dinding-dinding berwarna netral dengan sebuah aksen kayu yang menawa. Menciptakan kontras yang memukau dan memikat mata. Pilihan furnitur yang eksklusif dengan material berkualitas tinggi juga menjadikan ruangan ini tampak sangat indah. Pada lantai satu ini juga dilengkapi dengan kamar lantai. Selanjutnya kita menaiki lantai dua dari ruku milik Bapak Kenny. Pada lantai dua ini terdapat kantor pribadi, kamar tamu, area santai, dapur, area servis ART, dan juga laundry area. Pertama, kita akan melihat area santai dengan dapur dan juga meja makan. Di sini adalah area santai umum untuk para tamu maupun para karyawan. Desain yang luas memberikan penyamanan dalam sirkulasinya. Berikutnya adalah area kantor pribadi, tempat di mana Bapak Kenny dapat bekerja dengan nyaman. Dari furnitur hingga aksesoris, segala hal dibilih dengan teliti untuk memastikan kesemprunaan dan kenyamanan. Tekstur dan warna dibilih dengan kermat, menciptakan harmoni yang memikat serta memanjakan indera. Memasuki ruang selanjutnya adalah kamar tamu. Saat memasuki area kamar tamu, kita disambut oleh sentuhan modern yang memikat. Di sampingnya terhampar sebuah indoor garden yang menjadi titik fokus, menambah kesegaran dan kedamaian dalam ruangan. Setiap detail dipilih dengan teliti untuk membutuhkan ruangan yang mengagumkan. Misalnya dipilih dengan material terbaik, serta turun warna netral menjadi pilihan dari kamar ini. Tak terlupakan dilengkapi dengan lemari pakaian, serta kamar mandi dalam yang sangat nyaman. Kita akan disambut dengan living room yang sangat nyaman. Di sini, living room terbuka menyatu dengan area makan dan dapur. Menciptakan aliran yang lancar dan keterbukaan yang menyegarkan. Design ini dipilih dengan cermat untuk menampilkan kombinasi antara kepraktisan fungsional dan estetika yang menawan. Dinding-dindingnya diapisi dengan warna netral, memiliki latar belakang yang sempurna bagi furniture-furniture modern yang dipilih dengan kaya hidup. Sentuhan-sentuhan artistik seperti lampu gantung yang elega atau lukisan-lukisan kontemporer menambahkan anggunan yang sangat menawan. Memasuki ruang selanjutnya adalah kamar anak satu. Didesain dengan baik, ruangan ini tampak bersih dan rapi. Dengan pemilihan warna coklat menjadikan kamar tampak elegan. Dilengkapi juga dengan furniture multifungsi dan walking closet pribadi. Terima kasih telah menonton! Kamar selanjutnya adalah kamar anak dua. Kisahnya minimalis dan juga elegan, dengan warna netral seperti abu-abu dan coklat. Tak terlupakan, dilengkapi juga dengan walking closet dan kamar mandi dalam yang luas. Dalam mandi, desain dengan bersih dan juga nyaman. Material granit menjadi pilihan terbaik pada desain ini. Selanjutnya, kita akan memasuki kamar utama dari rumah bapak Penny. Desainnya cukup simpel, tanpa banyaknya ornamen berlebihan. Namun, ruangan ini memancarkan kenyamanan dan nikahan nyata. Sentuhan-sentuhan artistik seperti lampu gantung dan juga well earth menjadikan ruangan lebih elegan dan memikat. Dilengkapi juga dengan working closet serta kamar mandi pribadi yang luas. Terdapat tanaman kecil pada ujung buang. Menjadikan kamar mandi ini tanpa asri dan justru. Berikutnya, terdapat area servis dan juga kamar ART. Terakhir, kita menaiki lantai empat atau juga rooftop. Padahal lantai ini terdapat area santai dan juga meja bilyar. Menjadikan ruangan yang cocok untuk bermain dan juga bersenang-senang bersama keluarga maupun teman. Terima kasih dan sampai jumpa lagi bersama kami Wahana Utama Arsitek.